Ini adalah pria yang paling kuat abad ini. Perkenalkan, dia adalah Senat Halzik. Senat adalah pria miskin dari Bosnia. Dia hanya punya uang 200 euro atau setara dengan 3 juta rupiah untuk perlihaji. Bahkan untuk makan saja, uang itu tak akan cukup. Daripada meratapi kemiskinan, Senat memilih untuk mulai berjalan dan inilah ceritanya. Senat Halzik, jalan kaki dari Bosnia menuju Muka selama 8,5 bulan. Menempuh jarak 5.700 km, Senat 12 kali ganti sepatu, 3 kali mengganti ransaunya, dan 7 kali mengganti handphonenya. Dengan beban 20 kg di punggungnya, dia berjalan di bawah suhu yang sangat ekstrim. Suhu ekstrim panas, 50 derajat Celcius, dan ekstrim dingin hingga minus 37 derajat Celcius. Senat berjalan melintasi tujuh negara. Mulai dari Bosnia, Serbia, terus ke Bulgaria, Turki, Syria, Jordania, dan sampai di Arab Saudi. Mungkin Senat adalah salah satu manusia yang membuktikan bahwa sebuah tindakan sederhana lebih baik daripada terus mengeluh, mengutuk keadaan. Jadi, apa yang kamu lakukan untuk berangkat haji? Itu dari Yuah Haji hari ini. Sampai jumpa di depan kabar.